Intro Dilansir dari portal Islam Telak Mahfud MD mengatakan Saya memuji orang Aceh Warganet pun membalasnya Gini amat ngelesnya pak Mantan ketua mahkamah konstitusi Muhammad Mahfud MD menegaskan Tidak ada yang salah dengan pernyataannya Soal Prabowo Subianto yang menang di daerah yang memiliki Karakter garis keras secara keagamaan Termasuk Aceh Bahkan Mahfud mengaku istilah itu justru merupakan bujian Alasannya menurut Mahfud Garis keras secara keagamaan berarti Orang yang memiliki prinsip kesetiaan tinggi Tidak bisa didiktei atau dipengaruhi dalam suatu konstitusi politik Saya harus minta maaf karena memuji orang Aceh begitu Kata Mahfud dalam mewawancara dengan TV One Senin 29 April 2019 Mahfud pun menuturkan berkali-kali dia mendapatkan kesempatan untuk berkhutbah di Masjid Baitur Rahman Aceh Juga di Badang Selama itu Mahfud merasa keislamannya dengan mereka cocok Tokoh kelahiran Madura itu lantas menyalahkan para bazar yang kemudian menyalah artikan pernyataannya Seolah dia menyebut para pendukung Prabowo dari Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat adalah kelompok radikal dalam hal agama Saya tidak bilang radikalisme Saya garis keras di bidang hukum Kalau Anda melanggar hukum saya dorong Anda ke penjara Katanya seperti dilancir FIFA Mahfud juga menegaskan tidak menyinggung soal isu khilafah Dia menambahkan istilah Islam garis keras radikal progresif Kelompok konservatif merupakan istilah-istilah biasa dalam kamus politik Perkataan Mahfud ini pun menuai kecaman warganet Katanya ahli Pancasila Kalau demi keutuhan bangsa Kenapa mesti malu meminta maaf Emput Cuit at Betty Gini amat yang ngelesnya Pak Muhammad Mahfud MD Cuit Rudino 1 Jawaban jujur ada orang di Aceh Moga Pak Muhammad Mahfud MD berkenan bertanya kepada sejawatnya orang Aceh Mereka bangga atau terhina atau statement Pak Muhammad Mahfud MD Tweet at Ivan Falisa Terima kasih telah menonton! 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 Sub indo by broth3rmax